Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya weti duning si kali ini kita masih membahas pola hereditas pada materi penyimpangan semuh hukum endel yaitu komplementer oke disimak baik-baik ya yang akan kita bahas kali ini adalah penyimpangan semuh hukum endel yaitu komplementer komplementer merupakan interaksi antara gen-gen dominan atau resesif yang saling melengkapi dalam mengekspresikan suatu sifat contohnya ada pada orang bisu tuli nah gen untuk B besar atau T besar itu adalah gen normal sedangkan B kecil-B kecil-T kecil-T kecil untuk bisu tuli jadi setiap ada B kecil-B kecil saja atau T kecil-T kecil atau dua-duanya itu adalah bisu tuli oke kita lihat persilangannya ya P1 B besar-B besar-T kecil-T kecil bisu tuli dikawinkan dengan B kecil-B kecil-T besar-T besar bisu tuli ternyata F1-nya adalah B besar-B kecil-T besar-T kecil ini adalah normal P2 F1 dikawinkan sesamanya B besar-B kecil-T besar-T kecil dikawinkan dengan B besar-B kecil-T besar-T kecil ini perkawinan di hibrid maka kita cari dulu gametnya ada empat yaitu B besar-T besar-B besar-T kecil-T 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 kecil- B besar B kecil T besar T kecil normal B besar B kecil T kecil T kecil bisutuli B besar B kecil T besar T besar normal B besar B kecil T besar T kecil normal B besar B kecil B kecil T besar T besar bisutuli B kecil B kecil T besar T kecil bisutuli B besar B kecil T besar T kecil normal B besar, B kecil, T kecil, T kecil, bisutuli B kecil, B kecil, T besar, T kecil, bisutuli Dan yang terakhir B kecil, B kecil, T kecil, T kecil, bisutuli Maka kita bisa melihat perbandingan fenotipnya Karena ini di hibrid Pasti kita tulis ya perbandingannya 9 B besar, T besar, 3 B besar, T kecil, T kecil 3 B kecil, B kecil, T besar, dan 1 B kecil, B kecil, T kecil, T kecil Kita lihat B besar, T besar Berarti ini adalah normal Ada T kecil, T kecil Berarti ini adalah bisutuli, BT Ada B kecil, B kecil Berarti ini adalah BT, bisutuli Dan yang terakhir ada B kecil, B kecil, dan T kecil, T kecil Ini juga BT banget Berarti bisutuli Nah jadi perbandingan fenotipnya Menjadi 9 dibanding 7 Oke kita ke latihan soal ya Seorang laki-laki bisutuli Menikah dengan seorang wanita yang juga bisutuli Tetapi seorang anaknya normal Bagaimana genotip suami istrinya? Nah itu ada jawabannya Kita cobain aja satu persatu ya Yang A gametnya pasti D kecil, E kecil Nah pasti hasil F1 nya adalah D kecil, D kecil, E kecil, E kecil Semuanya bisutuli Sedangkan yang B kita cobakan Untuk gametnya D kecil, E besar D kecil, E besar D kecil, E kecil Jadi F1 nya adalah semua Anaknya bisutuli Jadi bukan ya Untuk yang C sudah terlihat Di jawaban itu salah ya Karena ada E besar, D kecil Nah yang D itu F1 nya ketemu D besar, D kecil, E besar, E kecil normal Dan D kecil, D kecil, E besar, E kecil Bisutuli Jadi ada yang normal Yang E kita lihat bahwa F1 Semuanya adalah bisutuli Mohon maaf ya itu dikoreksi Salah ya Bukan buta warna Tapi bisutuli Jadi jawabannya adalah yang D Oke demikian tadi Materi tentang komplementer Selanjutnya kita akan membahas Penyimpangan semua hukum Mendel Yang kedua Yang terakhir yaitu Poli Meri Oke jangan lupa Like dan subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh